Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi channel alfriman oke nih teman-teman jadi sepan kali ini saya pengen tunjukin ke kalian bagaimana cara mendaftar akun oxtrade di HP Android teman-teman ya Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk daftar akun oxtrade Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini oke Nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi oxtradenya Nah kalian buka dulu teman-teman ya dan disini aplikasi oxtrad tuh aplikasi broker ya kayak pinomo kayak olim trade kayak apalagi ya contohnya kayak rubik trade ya seperti itulah teman-teman ya Nah disini kalau kalian sudah mempunyai akun kalian bisa langsung aja login tapi kalau kalian belum punya akun kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan atas sini ada taftar teman-teman ya kalian bisa klik aja taftar disini Nah setelah itu tinggalkan isi aja disini ada kolom-kolom ya kalian bisa isi aja semua Nah kalian lengkapi terlebih dahulu kalau memang sudah lengkap Nah nanti saya bakalan lanjutin teman-teman ya disini saya mau isi dulu Nah kalau memang sudah kalian isi semua seperti ini tinggalkan klik aja disini buat akun teman-teman ya Nah nanti kalau memang sudah berhasil nanti bakalan muncul lusian akun anda telah berhasil buat silahkan pereksa email anda untuk melakukan verifikasi akun Nah disini saya sudah melakukan verifikasi teman-teman ya jadi kalau kalian yang merasa bermasalah saat sudah daftar tapi nggak ada email yang masuk kalian tinggal klik aja disini lupa kata sandi kalian lakukan lupa kata sandi terlebih dahulu Nah kalau memang sudah kalian lakukan lupa kata sandi kalian baru bisa menggunakan email dan juga password kalian untuk login ke akun Oxtrade kalian teman-teman ya seperti yang terjadi dengan saya yang barusan ini Nah jadi nggak ada email yang masuk jadi saya klik lupa kata sandi dan saya lakukan apa pembenaran atau verifikasi manual menggunakan kata saya lupa kata sandi tadi Nah setelah saya ubah kata sandi saya dan saya coba login lagi ke akun saya ternyata saya nggak perlu lagi untuk melakukan verifikasi ya teman-teman ya jadi saya langsung masuk ke akun saya seperti ini ya Nah jadi caranya itu cukup simpel kalian bisa ikutin aja step by stepnya kalau kayak masih bingung kalian boleh komen di komentar Oke oke teman-teman kita aja tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like subscribe bye see you on next video sub indo by broth3rmax